Meskipun Rune yang ditarik Luo Zheng hanya Rune bintang 3, kecepatan menggambarnya terlalu cepat. Rune Master tidak memiliki persyaratan untuk kultivasi mereka, tetapi mereka memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk kekuatan jiwa mereka. Kultivasi Rune Master manapun mungkin tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan jiwa mereka pasti akan jauh lebih kuat daripada ahli bela diri dengan level yang sama. Luo Zheng tampaknya telah menyelesaikan Rune pertama dalam satu tarikan napas. Dia tidak berhenti untuk beristirahat sama sekali. Seberapa kuat kekuatan jiwanya, si Kevan melirik diaken General Commerce Union di sampingnya. Diakon membuka kotak giyok, yang berisipil ramuan hitam murni, dan meletakkannya di depan Luo Zheng. Luo Zheng melirik kotak giyok dan bertanya dengan curiga, apa ini? Ini adalah eliksir pemelihara jiwa tingkat tertinggi. Ini digunakan untuk menghangatkan kekuatan jiwa yang hilang saat kamu menggambar Rune barusan, kata diaken dengan hormat. Luo Zheng tertawa. Tidak perlu. Berapa banyak kekuatan jiwa yang saya gunakan. Sejak jiwanya memasuki alam jiwa tempur, jiwanya tidak ada habisnya. Belum lagi menggambar Rune bintang 3, dia tidak perlu istirahat bahkan jika dia menggambar 100 atau 500 Rune bintang 3. Mengapa dia perlu mengkonsumsi Soul Nourishing Elixir? Selain itu, meskipun Soul Nourishing Elixir adalah kelas tertinggi, masih ada beberapa kotoran di dalamnya. Seberapa merepotkan bagi Luo Zheng untuk memurnikan kotoran setelah memakannya. Mata kecil Si Kevan menatap 3 Rune Master Master dari Menara Rune dengan penuh arti. Bagaimana Rune Master Master ini menggambar Rune di masa lalu? Belum lagi menggambar satu Rune, terkadang mereka harus mandi, mencuci tangan, membakar dupa, dan menelan Soul Nourishing Elixir ketika mereka sudah setengah jalan menggambar sebuah Rune. Mereka takut kekuatan jiwa mereka akan rusak saat menggambar Rune. Mereka lebih arogan daripada siapapun, jadi Rune yang mereka hasilkan mungkin memiliki semacam efek. Meski begitu, Rune mereka masih dijual dengan harga setinggi langit. Terlepas dari apakah mereka berada di dalam atau di luar General Commerce Union, mereka diperlakukan sama, dan orang-orang dari Menara Rune membuat mereka berdarah deras. Meskipun sebagian dari pendapatan Menara Rune ditambahkan ke akun Serikat Perdagangan Umum, Si Kevan tidak tahan dengan perilaku mereka. Hebat sekali monster seperti Luo Zheng muncul. Beri tiga orang tua ini pukulan yang bagus. Power Master Ni dan dua Rune Master lainnya telah menundukkan kepala mereka. Seorang pria muda di masa remajanya menggambar Rune bintang tiga semudah makan daging dan minum sup. Bahkan jika Luo Zheng tidak memandang rendah mereka, mereka akan memandang rendah diri mereka sendiri. Adapun sapuan kuas yang sempurna, itu tidak layak disebut. Mereka tidak akan pernah bisa mengejarnya dalam hidup ini. Setelah menggambar Rune pertama, tangan Luo Zheng menjadi semakin berapi-api. Dia tidak berhenti sama sekali saat dia memegang pena Rune di tangannya ke atas dan ke bawah, menggambar garis yang dipenuhi dengan sapuan kuas yang sempurna dengan cepat di atas batu. Apa yang terjadi? Mengapa Luo Zheng memperbaiki Rune itu? Apakah kamu tidak mendengar? Orang-orang tua dari Menara Rune mengatakan bahwa mereka perlu tiga hari untuk memperbaikinya, tetapi Luo Zheng mengatakan bahwa dia dapat memperbaikinya dalam dua hari, jam. Tiga hari. Kenapa mereka tidak pergi dan mati saja? Ayah di sini harus menunggu selama tiga hari. Apa yang harus aku lakukan? Tapi, bagaimana Luo Zheng bisa memperbaiki Rune itu? T. Mereka mengatakan bahwa Menara Rune adalah tanah suci dari semua Rune di wilayah tengah. Bahkan orang-orang dari Menara Rune tidak dapat memperbaikinya, tapi Luo Zheng, seorang pejuang belaka, bisa. Petik dua. Karena dia tahu cara menggambar Rune, itu berarti Luo Zheng adalah master Rune juga. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dunia ini benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk hidup. Seorang prajurit penerangan jiwa dapat mengalahkan murid inti surgawi itu, dan dia juga tahu cara menggambar Rune. Semua prajurit di tribun penonton saling berbisik. Mereka tidak tahu betapa menakjubkannya pukulan sempurna itu, dan mereka tidak tahu apa arti kecepatan menggambar Rune Luo Zheng. Yang mereka tahu hanyalah bahwa tiga lelaki tua dari Menara Rune membutuhkan tiga hari untuk menyelesaikannya, tetapi Luo Zheng hanya membutuhkan dua jam. Ini lebih dari cukup untuk membuktikan kemahiran Luo Zheng dalam menggambar Rune. Ketika tebing bluetooth, Dojo Yin yang mendalam, dan ketua sekte Void Spirit melihat kecepatan Luo Zheng dalam menggambar Rune, mereka tidak bisa. Seberapa beruntungkah istana awan untuk bisa merekrut murid seperti ini? Tidak hanya dia memiliki kekuatan dan bakat tempur yang luar biasa, pencapaiannya di bidang Rune juga konyol. Master menarani dari Menara Rune, bahkan darah racun nyonya dari tebing bluetooth, dan gagak hitam dari sekte Gunung Hitam telah mengunjunginya secara pribadi, dan menghabiskan banyak uang untuk membeli Rune darinya. Melihatnya sekarang, kekuatan tempur Master menarani hanyalah sepotong kue di depan Luo Zheng. Mengambil 10 ribu langkah ke belakang, dia tidak hanya tahu cara menggambar Rune, dia bahkan bisa dengan santai mengeluarkan artefak sein tingkat tinggi, dan berikan kepada kepala sekte mereka. Murid ini terlalu kaya, Madam Poison Blut menatap Luo Zheng dengan tatapan rumit di matanya. Dia dipenuhi dengan kecemburuan. Kemudian, dia melihat ke Ning Yudi yang tetap diam di atas panggung. Dalam benaknya, dia berpikir, anak ini benar-benar baik. Jika saya Ning Yudi, saya juga akan menyukainya. Tapi, kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Tapi, orang ini mampu mengalahkan Chuyun, seorang prajurit surgawi hanya dengan basis kultivasi ranah penerangan jiwa. Bakat Luo Zheng hanya bisa lebih tinggi dari Chuyun. Mungkin hanya masalah waktu sebelum dia melangkah kerana inti surgawi dan menerobos kerana kesengsaraan void. Pikiran Madam Poison Blut ada di mana-mana, sementara Ning Yudi tersenyum bahagia, tidak memikirkan apapun. Dia hanya melihat Luo Zheng dengan penuh perhatian menggambar Rune. Ketika seorang pria serius, pesonanya hampir tak terbatas. Satu keping batu, lima keping batu, dua puluh keping batu, lima puluh keping batu. Rune yang terbakar itu dipulihkan oleh Luo Zheng sepotong demi sepotong. Segera, 126 serpihan batu yang terbakar berhasil dipulihkan oleh Luo Zheng. Beberapa diaken aliansi perdagangan umum di sampingnya mengambil serpihan batu dan pergi untuk memasangnya. Keripik batu ini perlu diatur dalam urutan tertentu agar efektif. Selain Rune Bintang 3 ini, ada tiga serpihan batu yang lebih besar yang tersisa. Ini adalah tiga Rune Bintang 4. Kesulitan menggambar Rune Bintang 4 jauh lebih tinggi daripada Rune Bintang 3. Luo Zheng awalnya ingin langsung mengembalikan Rune sesuai dengan 4 star Rune, dan serpihan batu sudah ditempatkan di bawah tangannya. Tetapi sebelum dia meletakkan penanya di atas kertas, mata Luo Zheng berkilat, dan dia secara tidak sengaja melirik ke platform yang tinggi. Matanya dengan lembut menyapu wajah Luo Yan. Adiknya masih seperti sepotong kayu, kecuali napasnya, tidak ada reaksi sama sekali. Ekspresinya menjadi dingin, dan kuas Rune di tangannya bersinar terang. Garis pertama masih digambar sesuai dengan Rune Bintang 4 yang terbakar, tetapi di tengah jalan, ujung kuasnya berubah. Rune yang sangat istimewa muncul di kepingan batu ini. Itu adalah Rune Surgawi. Namun, gambar Luo Zheng sangat cerdik. Dari jauh, itu tidak jauh berbeda dari Rune Bintang 4 biasa. Kecuali Master Menarani dan yang lainnya menuangkan jiwa mereka ke dalamnya, mereka tidak akan bisa melihat apa yang telah dilakukan Luo Zheng. Tetapi pada saat ini, dibawa ejekan Sikevan, Master Menarani bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, bagaimana mungkin dia masih ingin menggunakan jiwanya untuk melihat Rune Bintang 4 yang ditarik oleh Luo Zheng. Perbedaan antara Rune Bintang 4 dan Rune Bintang 3 hanya satu bintang, tetapi perbedaan kesulitannya seperti langit dan bumi, dan tingkat kerumitannya juga beberapa kali lebih tinggi. Pena Luo Zheng terus berputar, dan setelah sekitar waktu dupa, Rune Bintang 4 akhirnya selesai. Tinta untuk Rune Bintang 4 terbuat dari bubuk awan emas, kerangka berusia ribuan tahun, dan bahan lainnya. Bubuk awan emas adalah bahan utama, jadi ketika Rune Bintang 4 ini dibuat, itu bersinar dengan cahaya kemasan. Tapi di bawah cahaya kemasan, ada beberapa garis emas yang tidak mencolok yang membentuk divine Rune yang bahkan lebih dalam. Melihat bahwa Rune Bintang 4 diselesaikan oleh Luo Zheng, si Kevan menghela nafas lega dan tersenyum pada Master Menarani. Pena Tuani, sepertinya namamu benar-benar akan digantung di sini. Master Menarani menatap Rune Bintang 4 Luo Zheng untuk waktu yang lama sebelum berkata, aku akan menggantung namaku terbalik ketika aku kembali. Rune Master dari Rune Tower semuanya memiliki nama yang disatukan dengan Rune di depan kamar mereka. Sangat mungkin untuk menggantungnya terbalik, tetapi itu benar-benar memalukan. Si Kevan mencibir dalam hatinya. Saya akan membiarkan kalian sedikit menderita kali ini, sehingga Anda tidak perlu memasang wajah jelek seperti itu di masa depan. Dalam waktu singkat, Rune Bintang 4 kedua dan ketiga Luo Zheng selesai. Kemudian, petugas Serikat Perdagangan Umum memindahkan ketiga Rune Bintang 4 dan mengaturnya dengan benar. Si Kevan berjalan ke sisi Luo Zheng dan tersenyum sopan. Pahlawan muda Luo, saya melihat bahwa Anda telah menggambar lebih dari 100 Rune berturut-turut. Bukankah Anda harus mengambil beberapa suplemen? Jika Anda tidak menyukai kotoran dalam pil pemeliharaan jiwa, saya memiliki Giyok Pemeliharaan Jiwa di sini. Itu bisa dipakai di sisimu untuk menyehatkan jiwamu. Anggap itu sebagai hadiah ekstra untukmu untuk memperbaiki runemu. Giyok Pemelihara Jiwa, mata ketiga Rune Master berbinar ketika mereka mendengar ini. Harta karun apapun yang dapat memperkuat kekuatan jiwa sangat langka, jadi nilainya tak ternilai. Giyok Pemeliharaan Jiwa ini hanya bisa dianggap sebagai artefak abadi. Namun, ada banyak harta artefak abadi di wilayah tengah. Berapa banyak dari mereka yang bisa memperkuat kekuatan jiwa? Bahkan di General Commerce Union, Sol Nurturing Jade ini jelas merupakan barang yang bagus. Master Pagodani merasa tidak adil ketika dia mendengar bahwa si Kevan ingin memberikan Giyok Pemeliharaan Jiwa kepada Luo Zheng. Sayangnya, mereka tidak berani mengatakan apa-apa saat ini. Mereka akan diejek tidak peduli apa yang mereka katakan. Dibandingkan dengan Luo Zheng, mereka tidak berguna. Faktanya, Pagoda Master Ni dan yang lainnya tidak begitu lemah. Bagaimanapun, Rune mereka mewakili tingkat pencapaian tertinggi di wilayah tengah. Terutama Pagoda Master Ni, dia adalah satu-satunya yang bisa menggambar Rune Bintang 5. Dia jelas merupakan harta nasional di sekte manapun. Hanya bisa dikatakan bahwa Luo Zheng terlalu luar biasa. Tidak mungkin membandingkan mereka dengan Luo Zheng. Si Kevan berani memberikan Sol Nurturing Jade karena dia ingin mengikat Luo Zheng. Tindakan General Commerce Union cepat. Dari saat Mo Yuezang menyerahkan Rune pertama Luo Zheng ke markas General Commerce Union, ketiga pemimpin itu sudah memperhatikan Luo Zheng. Sayangnya, situasi berubah terlalu cepat. Dari Rising Dragon Platform ke konferensi seni bela diri, dan kemunculan tiba-tiba Luo Zheng di Rising Dragon Platform, Si Kevan hanya bisa memaksa Luo Zheng untuk menjawab rahasia kenaikan dari Rising Dragon Platform secara langsung untuk menenangkan situasi. Dapat dikatakan bahwa dia sedikit menyinggung Luo Zheng. Serikat Dagang Umum tidak takut pada Luo Zheng. Namun, Serikat Dagang Umum tidak pernah pelit untuk mengikat bakat seperti itu. Ini juga alasan mengapa General Commerce Union bisa berkembang ke tahap ini. Giyok pemeliharaan jiwa ini adalah sedikit kompensasi bagi Luo Zheng. Belum terlambat untuk memperbaiki kandang setelah domba hilang. Luo Zheng tidak menolak. Dia sangat jelas tentang nilai Giyok pemeliharaan jiwa. Setelah memasuki alam jiwa berjuang, tingkat Giyok pemeliharaan jiwa ini tidak banyak berguna bagi Luo Zheng. Namun, hal ini bisa diberikan. Bahkan jika itu dilelang, itu masih akan menjadi sejumlah besar uang. Setelah menerima Giyok pemeliharaan jiwa, Luo Zheng menoleh dan berkata, Saya baru saja selesai menggambar rune ini. Saya tidak tahu apakah ada masalah. Setelah eksekutif General Commerce Union mengumpulkan tiga keping batu terakhir dengan four star rune, Penatua Xiao mengeluarkan papan susunan dan bersiap untuk menguji apakah penghalang itu berfungsi dengan baik. Sayangnya, Penatua Xiao mengaktifkan papan arai di tangannya. Saat papan arai diputar, penghalang menyebar dari tepi arena. Itu dengan cepat berkumpul di puncak arena dan membentuk tirai cahaya yang lengkap. Setelah tirai cahaya pertama muncul, tirai cahaya kedua, ketiga, dan keempat mengikuti di belakang. Ada total enam tirai cahaya. Mereka saling menempel erat dan memancarkan cahaya redup. Cahaya yang dipancarkan oleh enam light curtain ini lebih solid dan stabil dibandingkan light curtain sebelumnya. Ini adalah efek dari sapuan kuas sempurna. Luo Zheng menggunakan sapuan kuas sempurna untuk meaktifitas material secara maksimal. Kekuatan tirai tipis secara alami lebih kuat dan dapat menahan pukulan yang lebih besar. Bagus sekali. Sepertinya sudah diperbaiki dengan sukses. Si Kevan juga sangat puas ketika melihat tirai tipis itu. Pahlawan muda Luo, ini adalah hadiah yang disepakati dari 50 ribu batu asal sejati kelas atas. Begitu si Kevan selesai berbicara, seseorang membawa papan bundar. Di papan bundar ada papan nama yang terbuat dari kristal ungu. Anda dapat menarik 50 ribu True Origins Stone kelas atas dari salah satu toko tiket General Commerce Union kami. Luo Zheng menganggup dan menyimpan papan nama di cincin spasialnya. Akhirnya diperbaiki. Pertarungan bisa dimulai lagi. Di mana bangkirnya? Cepat? Cepat, cepat. Kita bisa memasang taruhan saat peluangnya habis. Berapa yang Luo Zheng dapatkan dengan memperbaiki rune ini? Apakah kamu tidak mendengar? 50 ribu True Origins Stone kelas atas. Bahkan sekte kelas 3 yang saya ikuti tidak menghasilkan sebanyak itu dalam 2 tahun. Gila, anak itu kaya raya. Merampoknya. He he. Pertama-tama, kamu jelas bukan tandingannya. Kedua, sektemu juga bukan tandingan Cloud Hall. Merampoknya. Kamu mencari kematian. Setelah hampir 1 jam penundaan, kerumunan seniman bela diri mulai bergejolak lagi. Ketika Luo Zheng kembali ke platform tinggi tempat Cloud Hall berada, Penatua Xiao menganggup puas dan mulai menggambar lagi. Pertempuran kompetisi seni bela diri dimulai lagi. Situasi di arena tidak berubah. Seniman bela diri sekte masih memiliki keuntungan yang cukup besar. Setiap kali seniman bela diri sekte bertarung dengan seniman bela diri independen, pada dasarnya itu berakhir dengan kemenangan seniman bela diri sekte. Namun, ada juga kuda hitam di antara seniman bela diri independen. Itu adalah Aus yang dari padang rumput hulun. Meskipun ia hanya memiliki kekuatan seorang seniman bela diri refleksi surgawi yang ekstrim, Aus yang telah mengalahkan dua seniman bela diri sekte berturut-turut dengan pedang melengkung. Ini adalah gangguan yang cukup besar. Untuk sesaat, suasana di atas panggung kembali bergejolak. Bagaimanapun, sebagian besar seniman bela diri di atas panggung adalah seniman bela diri independen atau seniman bela diri dari sekte kelas 3. Seniman bela diri ini tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki sekte besar, jadi mereka berpikir bahwa seniman bela diri independen mungkin tidak lebih buruk dari seniman bela diri sekte. Penampilan Aus yang persis seperti yang mereka pikirkan. Selanjutnya, Aus yang hanyalah seorang seniman bela diri refleksi surgawi, dan itu cukup menakjubkan baginya untuk mengalahkan seorang seniman bela diri inti surgawi. Secara kebetulan, ada 10 pertandingan di kotak Lotere, dan Aus yang dipilih untuk bertarung 3 kali. Aus yang memenangkan ketiga pertandingan, dan suasana di arena telah mencapainya. Seluruh arena memanas, dan bangkir telah meningkatkan peluang Aus yang lagi dan lagi. Setelah pertandingan ketiga Aus yang berakhir, dia mulai menggambar kartu. Di pertandingan sebelumnya, dia telah menggambar kartu No Fight, tetapi kali ini, dia telah menggambar kartu tantangan. Ketika Aus yang menarik kartu tantangan, dia berjalan di sekitar arena. Dia telah menggambar kartu tantangan, siapa yang ingin dia tantang. Jangan bilang dia ingin menantang Jie kecil dari Sekte Void Spirit. Kudengar pria itu adalah satu-satunya jenius peringkat dewa di Sekte Void Spirit, dan dia juga seorang seniman bela diri refleksi surgawi. Dia memiliki peluang tinggi untuk menang. Belum tentu, saya pikir dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menantang Luo Zheng. Mata Aus yang tidak terpaku pada panggung seniman bela diri independen. Dia mulai menyapu seluruh tahapan lainnya. Mata Luo Zheng berkedip, apakah kamu ingin menantangku? Aos yang tersenyum tipis. Dia mengalihkan pandangannya dari Luo Zheng, lalu pergi ke orang-orang dari Sekte Void Spirit, dan menatap panggung Raja Jahat Timur. Akhirnya, matanya tertuju pada seorang wanita. Dua wanita berdiri di belakang Chu Isie. Salah satu dari mereka memiliki indera yang disegel, dan dia adalah adik perempuan Luo Zheng, Luo Yan. Selain Luo Yan, ada wanita lain yang juga memiliki indera yang disegel. Ketika matanya tertuju padanya, kesedihan tak berujung muncul di kedalaman matanya, dan dia mencengkeram pedangnya dengan erat. Tetapi dalam waktu singkat, gumpalan kesedihan itu digantikan oleh ekspresi tegas, dan dia berteriak, Saya menantang seniman bela diri independen, si Miaoling. Apa? Mata Luo Zheng berkedip, dan dia juga melihat ke panggung di mana Chu Isie berada. Pikirannya sedang kacau. Mengapa Ao Xiang ingin menantang si Miaoling? Omong-omong, Ao Xiang dan Luo Zheng telah berpartisipasi dalam ujian lingkar luar pada hari yang sama, dan pada hari itu, Luo Zheng telah menggunakan menara tingkat 12 untuk memeras uang darinya. Namun, sepertinya Ao Xiang yang berasal dari padang rumput hulun cukup kaya, karena dia bahkan tidak berkedip ketika dia membayar begitu banyak trumetaseton. Pria ini hanya seorang prajurit penerangan surgawi, dan dia mampu menantang seorang prajurit inti surgawi. Kekuatannya tidak bisa diremehkan, tapi bagaimanapun juga, Luo Zheng tidak menyangka Ao Xiang akan menantang si Miaoling. Jangan bilang dia punya tujuan yang sama denganku. Jantung Luo Zheng mulai berdebar. Dia melirik Luo Yan, dan melihat wanita lain berdiri di samping Luo Yan. Luo Zheng sudah lama memperhatikannya, dia adalah wanita ketiga dengan tubuh yin ekstrim ungu. Jika bukan karena dia, Luo Zheng tidak akan menghadapi situasi yang begitu serius. Tentu saja, Luo Zheng tidak akan menyalahkannya. Ao Xiang ada di sini untuknya. Itu sangat mungkin. Siapa wanita ini bagi Ao Xiang? Ini tidak lagi penting. Ini akan merepotkan. Luo Zheng mengerutkan alisnya. Si Miaoling adalah target Luo Zheng, dan sebelum itu, dia tidak ingin ada yang salah. Jika Ao Xiang menantang si Miaoling dan membunuhnya, itu akan menjadi hasil terbaik untuk Luo Zheng. Jika dia gagal membunuh si Miaoling, dan malah memperingatkan si Miaoling, inilah hasil yang paling tidak ingin dilihat Luo Zheng. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan Ao Xiang. Mungkin, pada saat ini, Ao Xiang memikirkan hal yang sama dengannya. Tantang aku, hehehe, si Miaoling dengan lembut berjalan ke depan dan berkata dengan senyum menawan, aku pikir kamu ingin membunuhku, kan? Mendengar kata-kata si Miaoling, hati Ao Xiang dan Luo Zheng tiba-tiba menegang, dan ekspresi mereka berubah. Sebelumnya, si Miaoling telah berdiri di belakang Cui Sie. Wanita ini sangat rendah hati, seolah-olah dia tidak ada. Tetapi ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara, seluruh orang tampak bersinar dengan warna magis, dan senyumnya menawan dan mengharukan. Ao Xiang dari padang rumput hulun, yang dikenal sebagai Terminator Raja Serigala Bayangan. Jika tebakanku benar, dia adalah kekasihmu, kan? Si Miaoling dengan ringan menunjuk seorang wanita di samping Luoyan. Kenam indera wanita itu tersegel, seperti sepotong kayu. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi dia masih bisa merasakan temperamen elegan di tubuhnya. Bas! Tangan Ao Xiang gemetar, pedang itu terus-menerus bersenandung pelan, dan matanya memancarkan cahaya berbahaya. Terus, Ao Xiang mengangkat pedangnya dan mengarahkannya langsung ke Cui Sie, sebagai orang nomor satu di wilayah tengah. Kamu menculik kekasihku. Kalian semua pantas mati. Begitu kata-kata Ao Xiang keluar, ada keheningan di tempat. Ao Xiang dianggap memiliki keberanian yang luar biasa untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang nomor satu di wilayah tengah. Namun, Cui Sie bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ekspresinya acu-ta'acu, seolah-olah dia merasa bahwa Ao Xiang tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya sama sekali dan tidak berniat untuk menanggapi. Si Miaoling terkikik, sebagai seorang seniman bela diri, Anda bahkan tidak memiliki kesadaran ini. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda kekanak-kanakan atau kekanak-kanakan? Anda lemah dan tidak bisa melindungi kekasih Anda. Siapa yang bisa membantu Anda? Jika saya tidak salah, Anda juga memiliki talent level divine, baik. Wah, begitu kata-kata si Miaoling keluar, banyak seniman bela diri juga mulai berdiskusi. Seniman bela diri lain dengan bakat tingkat surgawi. Apalagi, dia adalah seniman bela diri independen. Sayang sekali, dia harus mencari perlindungan di sekte besar. Saya yakin sekte besar manapun akan menerimanya. Orang seperti ini adalah naga dan Phoenix di antara seniman bela diri. Dia memiliki nasib disebut kaisar. Mungkin dia meremehkan untuk bergabung dengan sekte. Sebelum dia dewasa, dia harus diringkuk bahkan jika dia adalah naga atau Phoenix. Tapi dia tidak tahu bagaimana bertahan. Sayangnya, dia benar-benar berani memprovokasi cuisie seperti ini. Sungguh menyianyiakan bakatnya. Petik 2. Si Miaoling tersenyum tipis dan melanjutkan, kamu memiliki bakat tingkat surgawi, tetapi kamu tidak tahu bagaimana bertahan. Jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi dan berkultivasi. Suatu hari, ketika kekuatanku cukup kuat, maka aku akan membalas dendam. Bahkan jika saya tidak bisa membalas dendam, saya masih bisa merebut wanita orang lain. Mengapa Anda harus melompat keluar saat ini ke pengadilan kematian? Petik 2. Apakah kamu berpikir bahwa orang lain sama, tidak tahu malu seperti kamu? Ao siang meraung. Dia tidak tahan lagi. Pedang di tangannya tiba-tiba menebas ke arah si Miaoling. Tornado biru bersiul, dan dengan keras menekan platform tinggi. Alis si Miaoling sedikit melonjak. Tangannya yang seperti bunga bakung berputar ringan, dan True Essence hitam murni berkumpul menjadi pusaran air. Pusaran air benar-benar menghilang ke dalam ketiadaan. Jangan terlalu cemas. Kamu sangat ingin membunuhku. Bukannya aku tidak memberimu kesempatan, sosok si Miaoling bergerak. Seperti seorang wanita dari lukisan, dia melayang di tengah arena. Dia memiliki senyum di wajahnya. Sebenarnya, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak dapat menyelamatkan wanitamu. Meskipun tubuh Yin ekstrim ungu langka di dunia ini, itu masih bisa muncul lagi. Aos yang menatap si Miaoling dengan gelap dan berkata dengan dingin, setidaknya itu bisa menundanya. Si Miaoling mengangguk. Saya mengerti. Tunda sampai anda dewasa dan kemudian temukan Brother Cui, kan? Sayangnya, bahkan jika anda adalah seorang jenius tingkat dewa, bahkan jika anda tumbuh dewasa, anda bukan lawan Brother Cui. Tidak ada takdir tetap di dunia. Sejak kamu melangkah ke arena, aku harus membunuhmu. Pedang Aos yang menyapu horizontal, dan niat membunuh yang tajam meletus dari tubuhnya. Pada platform tinggi sekte Void Spirit, Tao Kingsu memandang Aos yang dan menggelengkan kepalanya. Bakat orang ini sebanding dengan Little Jie, dan temperamennya juga tenang dan tegas. Sayangnya, anak muda masih terlalu impulsif. Jie kecil melengkungkan bibirnya. Tuan, apakah layak menyelamatkan seorang wanita? Tao Kingsu tersenyum sedikit. Jie kecil, Kamu masih muda. Ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Bagaimana cinta antara seorang pria dan seorang wanita dapat diukur dengan apakah itu layak atau tidak. Aku hanya tidak berpikir itu layak. Jie kecil masih muda, dan dia dengan sepenuh hati tenggelam dalam seni bela diri. Pandangannya tentang masalah antara pria dan wanita sama sekali berbeda. Jangan bicara jika kamu tidak mengerti. Kakak tertua sekte Void Spirit memelototi Jie kecil. Dalam hatinya, kakak laki-laki tertua berdiri di sisi Aos yang, demi wanita yang dicintainya, dia menghadapi kematian dengan tenang dan maju dengan berani. Berapa banyak seniman bela diri di dunia yang bisa melakukan itu? Dunia seniman bela diri itu kejam dan realistis. Demi harta karun tertinggi, tuan dan murid berbalik melawan satu sama lain, tuan dan murid saling membunuh, dan saudara menjadi terasing satu sama lain. Hal semacam ini sudah terlalu sering terjadi, tapi Aos yang bisa melakukan ini demi kekasihnya. Itu terlalu langkah. Di turnamen seni bela diri, banyak seniman bela diri diam. Mungkin di dalam hati mereka, mereka berharap Aos yang bisa membunuh si Miao Ling. Tapi apakah itu mungkin? Belum lagi si Miao Ling adalah mid-divine core, dan Aos yang hanya berada di ranah divine reflection yang ekstrim. Bahkan jika Aos yang benar-benar bisa mengalahkan si Miao Ling, masih ada raja jahat timur yang berdiri di sampingnya. Dia adalah ahli terkuat di wilayah tengah. Luo Zhenggong telah melakukan yang terbaik untuk memprovokasi Cui Yun. Ketika Cui Xie tidak waspada, dia menghancurkan jantung seni bela diri Cui Yun. Si Miao Ling adalah orang terpenting dalam formasi penyatuan iblis surgawi yang telah dibentuk oleh Cui Xie. Bagaimana dia bisa menyaksikan si Miao Ling terbunuh? Dapat dikatakan bahwa usaha Aos yang ditakdirkan untuk gagal. Layar cahaya yang melindungi arena perlahan muncul, dan layar cahaya yang memisahkan keduanya menghilang dengan tenang. Si Miao Ling hanya berkata dengan lembut, Coba kulihat, bagaimana tepatnya kamu akan membunuhku. Aos yang tidak berbicara lagi. Karena wanita ini telah memberinya kesempatan, dia pasti akan mengambilnya. Bilahnya yang melengkung tiba-tiba berputar, dan badai hijau mulai berputar dengan keras. Dia bergegas menuju si Miao Ling di tengah badai. Dia menurunkan tubuhnya sebanyak yang dia bisa, seperti seekor cita yang merangkak di padang rumput. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan si Miao Ling. Tebasan bulan purnama, bilah melengkung di tangan Aos yang membentuk busur sempurna saat menebas ke arah si Miao Ling. Si Miao Ling dengan lembut berkibar ke belakang di tengah serangkaian tawa seperti lonceng. Tubuhnya selembut daun yang tidak bisa menahan kekuatan apapun. Tidak peduli seberapa bagus teknik pedang Aos yang, si Miao Ling selalu menjaga jarak tertentu dari Aos yang. Tingkat kekuatan ini tidak cukup untuk membunuhku, kata si Miao Ling sambil tersenyum. Aos yang hanya mengejarnya dengan ganas, menebas lagi dan lagi, tetapi setiap tebasan meleset jauh darinya. Si Miao Ling sepertinya menggodanya, terus menjaga jarak dan tidak melawan. Ayo, Aos yang, bunuh wanita itu. Aos yang, kami mendukungmu. Wanita ini terlalu arogan. Aku tidak suka apa yang dia katakan. Hanya dengan membunuhnya aku bisa merasa nyaman. Sebagian besar seniman bela diri berdiri di sisi Aos yang. Belum lagi motif Aos yang, kata-kata si Miao Ling saja membuat banyak seniman bela diri independen merasa tercekik. Si Miao Ling secara alami berbicara dari perspektif pembangkit tenaga listrik. Di dunia seniman bela diri, memang benar bahwa kekuatan berbicara, tetapi apakah kekuatan sama dengan segalanya? Hanya karena Anda memiliki kekuatan, Anda bisa menginjak-injak orang lain sesuka hati. Dan bahkan mencuri wanita orang lain. Banyak seniman bela diri menggantikan pengalaman Aos yang ke dunia batin mereka sendiri dan menemukan bahwa jika mereka mengalami hal yang sama, itu mungkin akan menjadi tragedi. Karena itu, mereka tidak menyukai kecantikan seperti si Miao Ling. Meskipun apa yang dikatakan si Miao Ling adalah kebenaran, di dunia seniman bela diri, pembunuhan, perampokan, pengkhianatan, konspirasi, hal-hal semacam ini tidak ada habisnya, hampir setiap hari, tetapi dunia sering seperti ini. Anda dapat melakukan hal-hal ini, tetapi Anda tidak dapat mengatakannya. Jika Anda melakukannya dan mengatakannya dengan benar, Anda akan menimbulkan kemarahan publik. Pada saat ini, orang yang paling gugup adalah Luo Zheng. Karena penampilan Aos yang, penyebaran Luo Zheng benar-benar terganggu. Awalnya, Luo Zheng masih menahan kartunya, berusaha untuk tidak mengungkapkan semua kartunya. Menghancurkan seni bela diri Cui Yun hanyalah langkah pertama dalam provokasi Luo Zheng terhadap Cui Xie. Jika Cui Xie tidak mengenalinya, langkah kedua adalah membunuh si Miao Ling secara mengejutkan, belum lagi dia juga telah merusak pesona tirai cahaya arena, untuk memastikan tidak ada yang salah. Sekarang, Aos yang tiba-tiba menantang si Miao Ling. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh si Miao Ling, itu akan baik-baik saja, tetapi jika kekuatannya tidak cukup, dan si Miao Ling terluka dan tidak bertarung, atau meningkatkan kewaspadaannya, itu akan sangat merepotkan bagi Luo Zheng. Pengejaran antara keduanya berlanjut selama sekitar 20 napas. Ketika Aos yang tiba-tiba mengatupkan giginya, matanya bersinar dengan cahaya biru, dan bintik-bintik biru muncul di wajahnya, telinganya mulai menajam, dan kuku di tangannya juga menjadi sangat tajam, berkedip dengan kilau biru. Aos yang awalnya adalah seorang seniman bela diri yang menang dengan cepat. Apa yang dia kembangkan adalah metode kultivasi atribut angin. Selanjutnya, dia benar-benar memahami hukum angin tingkat pertama. Hanya dalam hal pemahaman terhadap hukum angin, dia sudah setara dengan Luo Zheng. Hanya saja dia tidak jelas kesempatan keberuntungan seperti apa yang Aos yang andalkan untuk memahami hukum angin yang lengkap. Tapi dunia seniman bela diri seperti ini. Orang dengan bakat tinggi yang tidak normal cenderung disertai dengan takdir yang hebat. Aos yang memiliki bakat peringkat surgawi. Memiliki kesempatan beruntung seperti itu juga tidak aneh. Tapi teknik gerakan si Miaoling bahkan lebih unik. Dengan kecepatan Aos yang setelah memahami hukum angin, dia sebenarnya tidak bisa mengejarnya. Setelah gagal beberapa kali berturut-turut, Aos yang menggunakan teknik rahasia transformasi binatang. Apa itu? Kenapa tubuh Aos yang ini mengalami transformasi? Kecepatannya terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kalian beritahu aku transformasi seperti apa yang terjadi. Itu macan tutul. Melihat pola-pola itu, itu pasti binatang suci Cloud Piercing Leopard. Dia memiliki garis keturunan Cloud Piercing Leopard. Selain itu, konsentrasi garis keturunannya sangat tinggi. Itu sebabnya dia bisa berubah. Di antara banyak seniman bela diri, masih ada beberapa dengan mata setan. Cloud Piercing Leopard juga sejenis binatang suci. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan binatang suci super, itu setara dengan Azuriluan, Kunpeng, tikus penghubung surga, dan binatang suci lainnya. Secara umum, bahkan jika seseorang memiliki garis keturunan binatang suci di tubuh mereka, mereka juga tidak dapat berubah. Misalnya, Luo Zheng memiliki garis keturunan naga sejati di tubuhnya dan bahkan memiliki esensi darah naga sejati. Tapi dia sudah tidak bisa berubah menjadi naga karena konsentrasi garis keturunannya tidak mencukupi. Hanya setelah konsentrasi garis keturunan mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat berubah. Ao Xiang mampu berubah. Agaknya, konsentrasi garis keturunan Cloud Piercing Leopard di tubuhnya sangat tinggi. Pada saat ini, Ao Xiang tampak seperti manusia setengah manusia setengah binatang. Kukunya tajam, dan matanya yang semula bulat menjadi kuning. Dua garis tipis muncul di tengah pupilnya, mirip dengan mata macan tutul. Dua taring tajam juga tumbuh dari mulutnya, dan tubuhnya diselimuti cahaya hijau samar. Aduh, Ao Xiang meraung, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Dia memancarkan tekanan unik dari binatang suci dan menerkam ke arah si Miao Ling dengan kekuatan seribu kati. Pa, si Miao Ling tidak menyangka bahwa kecepatan Ao Xiang akan meningkat begitu banyak. Terperangkap lengah, dia sebenarnya tidak bisa menghindari serangan Ao Xiang. Cakar tajamnya mendarat dengan keras di bahu si Miao Ling. Setengah dari pakaian si Miao Ling langsung dihancurkan menjadi bedak, memperlihatkan pakaian dalam yang menutupi dadanya. Lima bekas cakar berdarah tertinggal di bahunya, dan itu sangat mencolok di kulitnya yang seputih salju. Melihat bahwa Ao Xiang hendak mencakarnya lagi, di saat putus asa, dia memutar tubuhnya dan benar-benar menghindari cakar ini pada sudut yang tak terbayangkan. Dia dengan cepat mundur ke tepi arena. Set, set, buka sedikit lagi, paparkan sedikit lagi. Kulit wanita ini benar-benar putih. Tamparan Ao Xiang mungkin juga telah menghancurkan pakaiannya. Mendengar kata-kata eksplisit para seniman bela diri itu, ekspresi si Miao Ling tenggelam. Dia telah mengikuti Cui Xie selama puluhan tahun, tetapi karena formasi akasia iblis surgawinya, dia telah menjaga keperawanannya. Bagaimana dia bisa bertahan digoda oleh seniman bela diri vulgar itu? Tapi sekarang, dia harus menghadapi Ao Xiang. Sepertinya dia meremehkan Ao Xiang. Ao Xiang hanyalah seorang prajurit penerangan surgawi saat ini. Jika dia menerobos kerana inti surgawi, dia mungkin benar-benar sudah mati sekarang. Sebelum berubah bentuk, si Miao Ling masih bisa menjaga ketenangannya. Dia bahkan punya waktu untuk bertele-tele dengan Ao Xiang. Sekarang dia menghadapi Ao Xiang yang berubah bentuk, ekspresinya berubah serius. Dengan sedikit goyangan jarinya, bunga hitam murni melayang turun dari tubuhnya. Setelah berubah menjadi binatang, Ao Xiang telah memasuki keadaan mengamuk. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah membunuh wanita di depannya ini. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, dia hanya menyerang dengan kecepatan ekstrim. Sebagian besar prajurit tidak bisa mengikuti kecepatannya. Yang bisa mereka lihat hanyalah bayangan hijau yang berkedip-kedip di udara, dan dalam sekejap mata, dia telah pindah dari satu sisi panggung pertempuran ke sisi lain. Meskipun si Miaoling memiliki skill gerakan yang aneh, tetap saja sulit baginya untuk menghindari serangan Ao Xiang. Dia dengan santai melambaikan tangannya, dan mantel bulu merah muda muncul dan melilit bahunya. Kualitas mantel bulu ini tidak sebagus yang diberikan Luo Zheng kepada Ning Yudi. Tapi, mantel bulu ini juga merupakan senjata abadi kelas tinggi, dan itu bisa dianggap sebagai senjata abadi kualitas terbaik. Ada sangat sedikit senjata pertahanan, dan nilai dari mantel bulu ini dapat dibandingkan dengan senjata Sein yang ofensif. Pa, tepat setelah mengenakan mantel bulu ini, si Miaoling terkena cakar Ao Xiang lagi. Tapi pertahanan mantel bulu tipisnya luar biasa, dan setidaknya 80% dari kekuatan Ao Xiang diblokir, jadi si Miaoling tidak menderita luka serius. Dia masih terus-menerus menyebarkan bunga hitam. Satu persatu, mereka tampaknya tersebar secara acak. Jika mata seseorang dapat mengikuti sosok Ao Xiang, mereka akan menemukan bahwa banyak bunga telah menempel di tubuhnya. Tapi bunga hitam itu menempel di tubuhnya, tidak bergerak atau gatal, dan Ao Xiang hampir mengamuk. Dia hanya ingin membunuh si Miaoling di depannya, bagaimana dia bisa begitu peduli. Mengaum, Ao Xiang meraung, dan kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia menyerang tiga kali, dan secara bertahap memaksa si Miaoling ke sudut. Si Miaoling perlahan mundur dan menggerakkan kakinya. Ao Xiang, di sisi lain, maju selangkah demi selangkah, siap menerkam wanita ini dan mencabik-cabiknya. Tepat ketika si Miaoling tidak punya tempat untuk mundur, bibirnya tiba-tiba melengkung menjadi senyum dingin. Saat Ao Xiang hendak menerkamnya, bibir merah si Miaoling terbuka sedikit dan mengeluarkan sepatah kata. Tumbuh. Suara mendesing. Duri halus yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuh Ao Xiang. Saat duri-duri itu tumbuh, mereka menembus tubuh Ao Xiang, memakan daging dan darahnya, menggeliat liar. Pada saat ini, Ao Xiang tampaknya telah berubah menjadi pria berdarah, dan tangan dan kakinya diikat oleh duri hitam itu. Seluruh tubuhnya telah menjadi satu dengan duri hitam itu, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika duri-duri itu tumbuh sampai batas tertentu, bunga merah benar-benar mekar dari atas cabang. Si Miaoling tersenyum di wajahnya saat dia berjalan dengan anggun menuju Ao Xiang. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memetik salah satu bunga, meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Dia kemudian berkata dengan lembut, semuanya harus direncanakan sebelum kamu bertindak. Kamu tidak bisa menahan rasa sakit kehilangan kekasihmu, jadi kamu tidak akan pernah bisa membalaskan dendammu seumur hidup ini. Apa sih duri hitam ini? Bukankah itu terlalu menjijikkan? Tumbuhan ini sebenarnya bisa memakan daging dan darah. Alangkah tragisnya, aku takut seluruh tubuhnya dipenuhi duri hitam itu. Jenius saleh lainnya telah lumpuh. Ada apa dengan dunia ini? Sebagian besar orang yang hadir tidak mengenali duri hitam ini. Namun, ketika orang tua misterius Dojo Yin misterius melihat duri hitam ini, ekspresi serius muncul di wajahnya. Itu adalah bunga dari daging yang berasal dari neraka, dan itu tumbuh secara khusus pada daging dan darah, bagaimana gadis kecil ini mendapatkannya. Namun, ketika orang banyak berpikir bahwa pertempuran telah berakhir, tubuh Ao Siang yang tidak bergerak tiba-tiba bergetar. Seekor serangga kecil muncul di tangannya. Serangga itu hanya seukuran ibu jari, dan ada mata warna-warni di punggungnya. Begitu serangga itu muncul, ia melebarkan sayapnya dan terbang menuju kepala Ao Siang. Ketika serangga itu setengah terbang, Si Miao Ling membalik tangannya dan menusuk bunga di tangannya. Meskipun serangga itu kecil, itu luar biasa ganas. Meskipun dipaku ke tanah oleh bunga, ia masih berjuang dengan sekuat tenaga. Si Miao Ling tersenyum ketika dia melihat serangga itu dan berkata, Parasit tiga mayat, tekatmu untuk membunuhku cukup kuat. Begitu parasit ini memasuki tubuhmu, kekuatanmu akan meningkat secara eksplosif. Namun, kamu juga akan menjadi mayat berjalan. Bahkan jiwamu akan dimangsa oleh parasit ini. Setelah kamu mati, kamu tidak akan bisa memasuki jalur reinkarnasi. Seperti kata pepatah, jiwa akan berhamburan dan berhamburan. Beginilah situasinya. The Trichors Parasite adalah parasit yang sangat ganas. Setelah dirasuki oleh tiga mayat parasit, orang yang kesurupan pasti akan mati. Selain itu, itu akan menjadi kematian yang sangat menyedihkan. Bahkan otak dan jiwa mereka akan dilahap oleh tiga mayat parasit. Namun, setelah dirasuki oleh tiga mayat parasit, orang itu akan menjadi mesin pembunuh. Semua potensi dalam tubuh mereka akan dikembangkan sepenuhnya. Menggunakan tiga mayat parasit pada diri sendiri hanya mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan. Pada saat ini, cahaya di mata Ausiang secara bertahap meredup. Dia sudah menyerah semua harapan. Berbeda dengan bunga daging dan darah, parasit tiga mayat mengenal banyak orang. Dia sebenarnya bersedia menggunakan tiga mayat parasit pada dirinya sendiri. Betapa bertekadnya Ausiang ini. Dia benar-benar berani membayar harga seperti itu untuk wanitanya sendiri. Huh, sayang sekali. Aku belum pernah mendengar ada orang yang berani menggunakan tiga mayat parasit pada diri mereka sendiri. Banyak pembudidaya tergerak ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka merasa lebih kasihan pada Ausiang. Luo Zheng mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia menatap arena tanpa bergerak. Matanya seperti riak di atas air, jika ada satu orang yang bisa berempati dengan perasaan Ausiang saat ini, maka itu adalah Luo Zheng. Dia datang ke sini dengan tujuan yang sama, dan setelah menyaksikan nasib menyedihkan Ausiang, perasaan di hatinya bisa dibayangkan. Namun, nasib malang Ausiang tidak menggoyahkan tekad Luo Zheng untuk membunuh si Miaoling. Bahkan, tekadnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Luo Zheng menutup matanya, berusaha untuk tidak menatap si Miaoling. Dia takut niat membunuhnya akan sulit ditekan, dan dia akan bisa merasakannya. Ning Yudi diam-diam duduk di belakang Luo Zheng. Dia ingin menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menghela nafas. Pikiran anak laki-laki ini bukanlah sesuatu yang bisa dia bujuk hanya dengan beberapa kata. Selanjutnya, Luo Zheng telah menunjukkan kekuatan yang cukup. Itu telah membuktikan bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk melawan prajurit inti surgawi. Selain itu, dia memiliki begitu banyak kartu tersembunyi sehingga sulit untuk diterima. Siapa yang tahu kartu truf kuat apalagi yang dia miliki. Tapi, jika Luo Zheng membunuh si Miaoling, Cui Xie pasti akan menyerang. Tiga pemimpin aliansi perdagangan umum tidak dapat memprediksi bahwa Luo Zheng akan membunuh si Miaoling, dan tidak mungkin dia akan memberitahu mereka tentang hal itu. Ketiga pria gemuk itu tidak akan bisa menghentikan Cui Xie, yang sedang marah besar. Dengan kata lain, Luo Zheng pasti akan jatuh ke dalam situasi yang mematikan. Ketika Ning Yudi sampai pada kesimpulan ini, dia dengan lembut menggelengkan giginya dan menatap Luo Zheng. Tatapan tegas muncul di matanya, seolah-olah sebuah keputusan telah tertanam dalam di hatinya. Di panggung pertarungan, si Miaoling menatap Ao Siang yang tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, Aku tidak akan membunuhmu. Tetap hidup seharusnya menjadi penderitaan terbesarmu. Faktanya, formasi akasia iblis surgawi juga bermanfaat bagi kekasihmu. Setelah menyegel enam inderanya, kekasihmu akan dapat menghancurkannya melalui ke alam inti surgawi. Juga, dalam formasi akasia iblis surgawi, dia akan menyerahkan energi Yin-nya, dan pada saat yang sama, dia akan dapat menyerap energi yang saudara Cui. Dengan itu, adalah mungkin baginya untuk melangkah ke alam kesengsaraan palsu. Selanjutnya, formasi akasia iblis surgawi adalah keterampilan akasia kelas atas, dan itu memungkinkan dia untuk merasakan kebahagiaan tertinggi di dunia. Mendengar kata-kata si Miaoling, Ao Siang, yang terikat erat oleh duri hitam, mulai gemetar. Bahkan duri yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan bunga merah tua gemetar. Dia menatap si Miaoling dengan matanya yang tak bernyawa. Bibirnya yang kering dan berlumuran darah bergerak, dan suara serak keluar dari tenggorokannya. Apa katamu? Si Miaoling berjalan ke arah Ao Siang dan bertanya. Dengan susah payah, Ao Siang berkata, Tua, perawan tua. Mendengar ini, ekspresi si Miaoling langsung berubah. Dia mengayunkan tangannya yang seperti batu giyok dan bersiap untuk memotong dahi Ao Siang. Tetapi pada akhirnya, dia berhenti tepat di depan dahi Ao Siang. Dengan senyum marah di wajahnya, dia berkata, kamu mencoba memprovokasi saya sehingga saya bisa membunuhmu, tetapi saya tidak akan melakukan itu. Sebelum Ao Siang datang ke kota Tianqi, dia telah membuat persiapan yang sangat detail. Dia telah menyelidiki Cuixie dan orang-orang di sekitarnya secara menyeluruh. Dia tahu bahwa si Miaoling telah mengikuti Cuixie selama puluhan tahun dan masih mempertahankan keperawanannya untuk formasi Akasia Iblis. Yang paling dibenci si Miaoling adalah orang-orang memanggilnya perawan tua. Pada titik ini, hasil pertempuran sudah jelas. Penatua Xiao kemudian mengumumkan, praktisi independen si Miaoling menang. Praktisi independen Ao Siang kalah. Setelah batas layar cahaya dihilangkan, orang-orang General Commerce Union membawa Ao Siang turun dari arena. Sekarang, giliran si Miaoling yang mengambil kartu. Tangannya yang cantik merogoh kotak dan mengambil sebuah kartu. Namun, matanya yang indah melihat ke platform tinggi tempat Cloud Hall berada dengan makna yang dalam. Matanya bertemu dengan mata Luo Zheng. Jantung Luo Zheng berdetak kencang. Dia langsung menyadari bahwa si Miaoling ingin menantangnya. Itu bisa dimengerti. Meskipun Cuixie tidak pernah menganggapnya serius sejak awal, dia akhirnya menghancurkan hati seni bela diri Cuiyun. Dia adalah orang yang bisa menjadi kaisar di masa depan dan juga putra satu-satunya Cuixie. Dia sangat penting bagi Cuixie. Bagaimana mungkin Cuixie tidak membencinya? Membunuhnya di arena adalah cara terbaik. Itulah sebabnya si Miaoling memprovokasi dia ketika dia sedang menggambar kartu. Jika dia telah menggambar kartu tantangan, dia akan segera menantangnya. Apa yang tidak diketahui si Miaoling adalah bahwa inilah hasil yang diimpikan Luo Zheng. Karena itu, baik si Miaoling maupun Luo Zheng berdoa agar dia menggambar kartu tantangan. Kartu kayu kecil itu dibalik. Melihat kata-kata pertarungan bebas yang tertulis di kartu kayu, wajah si Miaoling menunjukkan kekecewaan. Dia menatap Luo Zheng dan kemudian kembali ke platform tinggi Cuixie. Sekarang, semua orang mengerti bahwa si Miaoling ingin menantang Luo Zheng. Namun, kartu tantangan saja tidak terlalu berguna. Jika Luo Zheng tidak mau menerima tantangan, dia memiliki banyak kartu pertarungan gratis di tangannya. Dia benar-benar bisa menolak tantangan si Miaoling. Faktanya, Luo Zheng juga sangat kecewa. Dia telah menunggu saat ini. Sayangnya, keberuntungan si Miaoling tidak cukup baik dan dia tidak menarik kartu tantangan. Setelah petugas aliansi perdagangan umum memindahkan Aosiang ke bawah, mereka mulai membantunya membersihkan duri di tubuhnya. Duri hitam itu hampir tumbuh di sepanjang meridian Aosiang, menghancurkan hampir semua pembuluh darah di tubuhnya. Jika mereka ingin mengobatinya, mereka harus mencabut duri di tubuhnya satu per satu. Setiap kali duri dicabut, semburan darah akan keluar. Seluruh prosesnya sangat berdarah, dan para pelayan juga sibuk bola balik. Namun, orang-orang dari aliansi perdagangan umum sudah terbiasa dengan ini. Karena mereka telah memilih untuk masuk ke arena, mereka harus siap secara mental untuk terluka atau bahkan mati. Penatua Xiao mengumumkan pengundian untuk pertandingan berikutnya. Xiao Jie dari Void Spirit Sek versus Huang Jinglong dari Dojo Yin yang misterius. Itu adalah pertandingan lain antara murid sekte utama. Dan itu adalah Xiao Jie dari Void Spirit Sek. Sebagai satu-satunya jenius God Rang dari sekte Void Spirit, Xiao Jie cukup terkenal. Selain itu, dia adalah yang termuda di kompetisi seni bela diri, dengan hanya budidaya refleksi surgawi yang ekstrim. Tidak mungkin baginya untuk tidak menarik perhatian. Akhirnya giliran Xiao Jie dari sekte Void Spirit. Aku sudah lama menunggunya. Aku, M, mempertaruhkan segalanya padanya. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya kultifasi refleksi surgawi yang ekstrim. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius tingkat dewa? Bukankah Cui Yun dipukuli oleh Luo Zheng? Ya, dan Luo Zheng bahkan tidak ekstrim. Pembudidaya refleksi surgawi. Luo Zheng hanya di tingkat keempat dari alam refleksi surgawi. Sepertinya jenius tingkat dewa tidak banyak. Lawan Xiao Jie juga tidak sederhana. Dia adalah murid tertua Dojo Yin Misterius. Para pembudidaya sangat tertarik dengan pertandingan pertama Xiao Jie, dan adegan itu dengan cepat memanas. Tapi Luo Zheng tidak menaruh semua perhatiannya di atas panggung. Dia telah memperhatikan Ao Xiang yang sedang menerima perawatan. Di tengah perawatan, Luo Zheng tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada Ning Yu Dai dengan transmisi suara esensi sejati. Kemudian, Luo Zheng mengambil pil emas dari tangan Ning Yu Dai dan melompat turun dari panggung, berjalan ke Ao Xiang yang setengah mati. Tingkat tekat Ao Xiang jauh melebihi harapan Luo Zheng. Hampir setengah dari darah di tubuhnya telah mengalir keluar, dan tubuhnya penuh dengan lubang, tetapi dia masih sadar. Hanya saja dia terlalu lemah untuk bergerak. Tetapi ketika dia melihat Luo Zheng, tatapan aneh muncul di matanya. Dia tidak memiliki persahabatan dengan Luo Zheng. Bahkan, dia telah menempuh perjalanan puluhan ribu mil dari padang rumput hulun untuk datang ke sini. Selain kekasihnya, dia tidak mengenal orang lain di kota Tianqi. Bukan hanya itu, tetapi dalam uji coba luar, Luo Zheng telah memeras banyak batu esensi sejati berkualitas tinggi darinya. Apa yang ingin dia lakukan di sini? Pil kelas 6, itu bisa menyelamatkan hidupmu. Luo Zheng berbisik. Pil ini adalah salah satu yang diminta Luo Zheng dari Ning Yudai. Luo Zheng mungkin tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan Ao Xiang, dan hidup atau mati Ao Xiang tidak akan mengubah apapun. Tetapi ketika Luo Zheng merasakan tekat di hati Ao Xiang, dia merasa bahwa dia harus membelanya. Pil kelas 6 ini adalah sesuatu yang bahkan Ning Yudai tidak punya banyak. Itu adalah salah satu obat penyembuhan terbaik di Cloud Hall. Kenapa? Ao Xiang bertanya dengan susah payah. Luo Zheng membungkus pil kelas 6 dengan esensi sejati, dan dengan sejumput ringan, pil emas berubah menjadi bubuk. Kemudian Luo Zheng menggerakkan jarinya sedikit, dan pil bubuk itu terbang ke mulut Ao Xiang. Mendengar pertanyaan Ao Xiang, Luo Zheng berkedip. Selain Ning Yudai dan tuannya, tidak ada orang lain yang tahu jawabannya. Akhirnya, Luo Zheng menggunakan transmisi suara esensi sejati dan berkata kepada Ao Xiang, mengapa? Karena kita memiliki tujuan yang sama. Mata Ao Xiang sudah kehilangan kilaunya. Dia bahkan berpikir bahwa dengan kegagalan ini, bahkan makna hidup telah menghilang. Tetapi setelah mendengar kata-kata Luo Zheng, matanya yang semula tidak bernyawa bersinar dengan secercah cahaya, dan dia membuka mulutnya dengan sedikit kegembiraan. Kamu? Kamu! Ao Xiang berbeda dari Luo Zheng. Sebelum pergi ke Heaven Awakened City, Ao Xiang telah melakukan penyelidikan menyeluruh pada Chui Xie. Dia tidak hanya menyelidiki identitas si Miao Ling, tetapi dia juga menyelidiki identitas wanita lain dengan tubuh Yin Ekstrim Ungu. Dia mengira wanita itu bernama Luo Yan, dan nama belakangnya adalah Luo. Nama keluarga Luo Zheng juga Luo, dan ketika Ao Xiang mendengarnya mengatakan ini, dia hampir langsung menebak identitas Luo Zheng. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!